Di suatu desa kecil bernama Gunting Saga, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, pada tanggal 22 Oktober 1973, lahir seorang anak yang akan menjadi cahaya bagi bangsa ini, Saifuddin Herlambang. Demikianlah namanya, lahir dari pasangan Haji Amir Hasan Munte, Bin Sanodi, dan Almarhumah, Ibu Hajah, Syamsinar, Siman Juntak, Binti Abdul Kadir Jailani. Bambang, panggilan akrabnya kala itu, tumbuh menjadi anak yang rajin mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam. Sejak kecil, ia gemar membaca Al-Quran dan belajar mengaji dari seorang guru agama di kampungnya. Cita-citanya yang tinggi mengantarkannya, menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di tempat kelahirannya. SD dan MTS Al-Wazliyah, sebelum melanjutkan studinya ke Pondok Pasantren. Dengan terangkatnya anak-anak, Saifuddin Herlambang menjadi profesor, maka terangkatlah bertabah Al-Wazliyah itu. Sampai sekarang bertabah bermutu lagi. Namun, semangatnya tidak berhenti di situ. Pada tahun 1995, Herlambang merantau ke Jakarta untuk mengejar impian akademisnya. Berat hati sang ayah, melepas anak tercintanya yang hanya berbekal uang 1 juta rupiah. Nak, saya hanya punya satu peluru. Kalau tak bisa kau nimbakkan ini, tak ada lagi peluru. Pesan ayah. Di Iain Syarif Hidayatullah, Jakarta, Herlambang menyelesaikan gelar serjana agama. Pada tahun 1999, prestasinya di dunia akademis tidak diragukan lagi. Dengan berbagai juara di berbagai lomba, baik lokal maupun nasional. Herlambang menikah dengan Toriko. Dari pernikahannya itu, mereka diberkahi tiga orang anak. Pencarian ilmu Herlambang tidak berhenti di sana. Dia melanjutkan studi hingga meraih gelar magister agama dalam bidang tafsir hadis pada tahun 2004. Dan bahkan gelar doktor dengan peredikat wisudawan terbaik di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2017. Dalam dunia usaha, beliau aktif di bidang haji dan umroh. Hingga saat ini, beliau masih menjadi direktur utama PT. Armina Mabror dan PT. Ronald Dityatur di Jakarta. Namun kesuksesan di bidang usaha tidaklah menjadi kebanggaan bagi ayahnya. Hamka bahwa adikmu ini jadi dosen di sana. Saya tidak bangga dia jadi pengusaha. Saya lebih bangga kalau dia jadi dosen. Pintah ayah. Pada tahun 2011, Herlambang memulai karir di dunia pendidikan. Yakni, di IIN Pontianak. Sebagai aktivis dan pembina di berbagai lembaga Islam, Herlambang banyak menghasilkan beragam karya ilmiah yang populer. Di antaranya, sembilan jurnal internasional bereputasi. Terdiri dari tujuh jurnal ilmiah terindeks Skopus dan dua artikel ilmiah terindeks WOS. Karya terbaru yang banyak biminati pembaca saat ini adalah Membumikan makna-makna haji dalam konteks kemanusiaan. Dengan pendekatan metode tafsir makwasin al-laikah. Herlambang sangat peduli dengan perkembangan pendidikan agama Islam. Hal ini terbukti dengan didirikannya tiga pondok pesantren besar di berbagai daerah. Di antaranya, pondok pesantren Subulul Ihsan di Parung Bogor. Pondok pesantren Global Uswatun Hasana di IKN atau Ibu Kota Nusantara. Pondok pesantren Darul Ihsan di Wonosobo, Jawa Tengah. Hari ini, Herlambang telah mencapai puncak karirnya dalam dunia pendidikan. Yakni, menjadi seorang profesor atau guru besar. Jadi, Alhamdulillah dengan adanya pencapaian ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk keluarga, untuk anak-anak, dan saudara-saudara, serta masyarakat umumnya, negara, serta agama. Waktu tahu ayah jadi profesor itu, ya kaget nggak kaget. Kagetnya karena, wah secepat ini ya Allah kasih rezeki profesor ini. Tapi nggak kagetnya karena ayah itu emang keren, emang superman gitu. Jadi, kalau dibilang apakah ini hal yang mustahil untuk ayah dapatkan, enggak. Jadi, Lara sebagai anak pertama ayah, Lara bangga. Dan doakan para semua orang-orang bisa juga, seperti ayah. Selamat atas pencapaian ayah, menjadi guru besar atau profesornya. Kerto bangga banget punya ayah yang bisa jadi profesor di usia saat ini. Ayah, selamat karena ayah udah jadi profesor. Kira banget bersama ayah. Kira sayang ayah.